Terkait rencana pembangunan rumah sakit tipe C di kawasan Jambi Selatan yang akan direalisasikan pada tahun 2022 ini, mendapat respon positif dari Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Disampaikan oleh Kemas Farid Alfareli, selaku anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, bahwa pihaknya sangat mendukung adanya keberadaan rumah sakit di kawasan tersebut. Terkait rencana pembangunan rumah sakit tipe C di kawasan Jambi Selatan yang akan mulai dibangun pada tahun 2022 ini, Komisi 4 DPRD Kota Jambi meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Jambi terkait tipe rumah sakit tersebut. Dituturkan oleh Kemas Farid Alfareli, selaku anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, bahwa pihaknya sangat merespon baik terkait pembangunan rumah sakit tersebut. Hal ini dikarenakan di kawasan Jambi Selatan saat ini belum memiliki fasilitas rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kota Jambi. Kehadiran rumah sakit ini nantinya juga diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat umum. Dirinya juga menilai keberadaan rumah sakit di daerah tersebut memang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Kami selaku anggota DPRD Kota Jambi, khususnya Komisi 4, merespon sangat baik karena memang di wilayah tersebut, kecamatan Palmerah, kecamatan Jambi Selatan, dan mungkin bisa bisa menyentuh Jambi Timur, memang belum ada rumah sakit umum milik pemerintah ya, kalau rumah sakit swasta banyak. Dan itu rumah sakit kita berharap itu juga bisa melayani untuk memberikan layanan masyarakat plus 3. Jadi di situ nanti ada rawat inapnya, kemudian ada tokat spesialisnya juga. Jadi memang kebutuhan yang sebenarnya yang membuat pemerintah Kota Jambi harus membuat mendirikan rumah sakit di situ.